Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu. Namun sebaliknya, jika suatu benda terpapar oleh suatu medan energi yang negatif, otomatis, benda tersebut akan menjadi benda dengan energi yang negatif pula. Positif dan negatif dari energi yang tersimpan di dalam suatu benda dipicu oleh banyak hal. Misalnya saja ada peristiwa dan kejadian tertentu yang berlangsung di sekitar benda tersebut. Atau, memang lokasi dan tanah dari benda tersebut secara alami memiliki medan energi bumi yang memancarkan jenis energi tertentu. Karena ketidaktahuan, benda yang memiliki energi negatif justru sering diambil dan dibawa pulang ke rumah oleh seseorang. Akibatnya, orang tersebut tidak sadar bahwa dirinya telah memasukkan benda yang bisa membawa sial bagi seluruh keluarganya. Bahkan, tidak jarang benda tersebut memiliki jejak energi yang bisa mengundang setan. Berikut ini, adalah beberapa benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah. Dimana pada urutan yang pertama, adalah benda dari tempat orang pernah melakukan bundir. Orang yang melakukan bundir, kemanapun ruhnya akan pergi, termasuk ke tempatnya yang paling akhir sekalipun, akan selalu mendapatkan penolakan alias tidak diterima. Akibatnya, ruh orang tadi, akan terjebak dalam medan energi bumi di tempat dahulu melakukan perbuatannya. Dan parahnya lagi, ruh tersebut, akan mengalami pengulangan dari peristiwa yang merenggut nyawanya hingga batasan waktu yang tidak terhingga. Jika entah karena takdir apa, panjenengan kemudian bisa berada di tempat orang yang melakukan bundir. Maka, jangan pernah sekali-kali memiliki niatan untuk mengambil dan membawa pulang barang apapun dari lokasi tersebut. Tanah di lokasi orang yang pernah melakukan bundir, akan menjadi tanah yang memiliki kutukan, termasuk dengan semua benda yang ada di dalamnya. Sehingga wajar apabila semua benda yang ada di tempat tersebut, telah menyimpan residual energi dan memori yang penuh dengan kenegatifan, yaitu kemarahan, kesedihan, kebencian, keputusasaan, dan tentu saja juga dengan kesakitan. Apabila benda-benda tadi masuk ke dalam rumah panjenengan, maka selain akan banyak membawa kesialan, juga akan memancing datangnya setan dan jin yang akan mengambil wujud menyerupai korban yang melakukan bundir. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang kedua, underdeal kendaraan dari bekas kecelakaan. Panjenengan khususnya kaum laki-laki, pasti pernah melihat beberapa iklan di sosial media yang menawarkan berbagai jenis kendaraan bekas kecelakaan parah yang masih bisa dimanfaatkan underdealnya dengan harga yang relatif murah. Membeli barang yang demikian, mungkin secara ekonomis dirasa akan lebih menguntungkan. Namun, taukah panjenengan bahwa jika dilihat dari sisi metafisik, hal tersebut justru akan bisa sangat merugikan. Underdeal bekas dari kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan, terutama jika kecelakaan itu sampai memakan korban jiwa. Maka, semua komponen yang ada pada kendaraan tersebut secara energi telah menyimpan residu dan memori yang negatif. Akibatnya, jika kemudian underdeal tadi dipasangkan pada kendaraan panjenengan, akan bisa menyebabkan kecelakaan yang sama. Selain bisa menyebabkan kecelakaan yang sama, jika memang di dalam underdeal tadi memiliki energi negatif yang cukup kuat, maka ketika terpicu oleh hal-hal tertentu, kendaraan panjenengan akan bisa menjadi objek bagi aktivitas gaib, seperti tiba-tiba saja menyala sendiri, lampu atau klakson yang hidup sendiri, sampai pada penampakan korban kecelakaan. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang ketiga, adalah batu ataupun bunga yang berada di suatu tempat yang wingit dan angker. Panjenengan pasti pernah mendengar cerita dari seorang pendaki gunung yang tidak bisa menemukan jalan pulang karena ternyata ada salah seorang teman di dalam timnya yang membawa batu ataupun memetik bunga di kawasan tertentu di gunung tersebut. Batu dan bunga atau entah apapun bendanya, jika terdapat di suatu tempat yang dirasa angker dan wingit, maka, biarkanlah seperti apa adanya, panjenengan tidak akan pernah tahu jika benda itu merupakan bagian dari suatu rumah milik sosok entitas penunggu tempat sakral tersebut. Jika sosok entitas yang diambil bagian rumahnya tersebut tidak terima dan marah, maka panjenengan tidak hanya akan disesatkan begitu saja, namun bisa juga akan diikuti hingga sampai ke rumah, bahkan, tidak sedikit yang kemudian akan diteror ataupun kesurupan dan meminta agar barang tadi dikembalikan ke tempat asalnya. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan keempat adalah benda yang panjenengan ambil secara sembarangan dari suatu sesajen. Sesajen dalam ritual tertentu, memang ditujukan sebagai bentuk ucapan syukur kepada alam semesta, namun, ada pula sesajen yang memang bertujuan untuk memberi makan kepada sosok entitas tertentu, sehingga, panjenengan harus bisa membedakan mana sesajen yang boleh diambil dan mana yang tidak. Ketika seseorang mencuri dan membawa pulang suatu benda yang menjadi bagian dari sesajen untuk memberi makan sosok entitas tertentu, contohnya uang atau rokok, apalagi sesajen tersebut lokasinya ada di tempat yang wingit atau sakral, maka jika sedang sial, akan ada konsekuensi serius yang harus dihadapi oleh yang bersangkutan. Membawa pulang sesuatu dari sesajen tanpa izin terlebih dahulu, akan bisa membuat orang menjadi sakit ataupun linglung alias menjadi tidak waras, hal itu dikarenakan salah satu dari keempat korin atau sedulur gaibnya, ditahan dan dijadikan jaminan oleh entitas gaib yang marah karena sesajenya telah diambil. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan kelima, adalah tanaman yang didapatkan dari area pemakaman. Bagi panjenengan yang memiliki hobi berkebun dan bercocok tanam, maka, jangan sekali-kali mengambil tanaman jenis apapun yang berasal dari area pemakaman. Besar ataupun kecil tanaman yang diambil, akan memiliki aura dan energi yang sama persis dengan aura dan energi di area pemakaman, sehingga ketika tanaman tersebut panjenengan bawa pulang dan tanam di halaman rumah, maka secara tidak langsung, panjenengan telah mengubah halaman rumah menjadi area yang cocok bagi para entitas gaib. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang ke-enam, adalah tanah kuburan. Banyak orang yang secara tidak sadar sebenarnya telah membawa pulang tanah kuburan ke dalam rumahnya sendiri. Hal ini biasanya terjadi ketika sehabis dari ziarah ataupun melayat ke kuburan mereka memilih langsung masuk ke dalam rumah. Akibatnya, tanah yang masih menempel di alas kaki ataupun pakaian, akan terbawa masuk ke dalam rumah. Kebiasaan seperti ini, akan membawa efek negatif yang lumayan besar. Hal tersebut, bisa dilihat dari reaksi anak kecil di rumah panjenengan yang tiba-tiba saja menjadi rewel bahkan juga demam di malam hari. Oleh sebab itu, sehabis pulang dari pemakaman, sebelum masuk ke dalam rumah selalu bersih-bersihlah dengan air terlebih dulu. Kemudian, mandi dan segera cuci baju kotor yang panjenengan pakai tadi. Benda pembawa sial dan pengundang setan jika dibawa pulang ke rumah urutan yang ke-7, adalah abu jenazah orang mati. Meskipun tidak banyak, namun hingga kini, masih ada orang yang memiliki tradisi untuk membawa pulang abu jenazah keluarganya yang sudah dikremasi. Dan jika hal ini tidak dibarengi dan diimbangi dengan ritual tertentu, maka, tradisi seperti ini akan bisa membawa malapetaka yang besar. Seseorang yang menyimpan abu kremasi di dalam rumah, sama saja dengan menyimpan sebuah peti mati, sehingga jika mereka sembarangan dalam memperlakukannya, akan membuat seisi rumah dilanda kesedihan dan kesakitan sepanjang waktu. Menyimpan abu jenazah di dalam sebuah tempat, sebenarnya juga seolah-olah membuat ruh mendiang menjadi terkurung. Sehingga, paling baik adalah dengan mengembalikannya kepada alam semesta, yaitu dengan cara dilarung. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 benda yang bisa membawa sial dan mengundang setan jika dibawa pulang ke rumah. Semoga, dengan menyaksikan video ini, panjenengan akan semakin bertambah wawasan dan pengetahuannya. Sebagai penutup, seperti biasa admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga senantiasa dijauhkan dari kesialan dan rintangan kehidupan. Amin. Amin.